Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel sunstor motor-motor di video kali ini kami akan memberitahukan tips ya bagaimana cara menstater awal di mobil L300 yang baik dan yang benar dan benar yang bagi teman-teman yang belum tahu caranya yang untuk pemula ya bagaimana sih cara stater awal berawet itu harus memperhatikan beberapa hal aja yang pertama kita lakukan untuk pemanasan untuk busi pemanasnya ya dengan cara memutar kunci kunci ini ke posisi on nah tunggu sampai ada bunyi tuk nah itu tadi kalau sudah bunyi itu tandanya relay-relay untuk busi pemanas atau blowplugnya itu sudah Hai semuanya mutus dan untuk si ke sudah panas menentakan blowplugnya sudah panas dan bisa untuk di stater nah kita coba lagi ya kita off-kan nah itu tadi ada bunyi tuk di bagian belakang kursi pengemudi oke bagi teman-teman ya untuk mempunyai ini kendaraan L300 yang tahun lama tahun 2015 kebawah biasanya ini ini tanda indikator lampu Hai nah ini indik yang gambar kayak per ini paper ini itu biasanya ada dua warna ada dua warna lampu warna merah dan warna hijau warna merah biasanya menandakan glowplug itu masih dingin sedangkan yang warna hijau itu menandakan glowplug siap untuk di panaskan dan sudah panas siap untuk di stater nah itu tadi ya teman-teman Nah kalau yang tahun-tahun terbaru ini ini hanya muncul dua satu warna saja warna hijau ini tidak nyala Hai jadi eh biar awet ya kalau dikatakan ada raya stater awal itu susah biasanya itu dikarenakan busi gelobatnya itu belum panas belum panas dan di dipaksa untuk diputar mesinnya jadi ruang bakarnya itu tuh belum panas masih dingin Hai staternya juga lama itu kemungkinan penyebabnya yaitu tadi businya blowplugnya itu belum panas Hai jadi kalau lestat menstater mobil khususnya untuk kendaraan l300 diesel Hai itu sebaiknya kita panaskan dulu ya luplugnya agar agar mudah staternya itu ya itu muncul kita on kan tunggu sebentar sampai muncul suara cetuk tadi kayak baru kita stater nah itu kalau dipaksa misalnya belum panas gloplugnya ruang bakarnya itu belum panas sudah dipaksa untuk stater panjang bisa mengakibatkan staternya ini susah dan akhirnya juga memperpendek muraki akhirnya tekor gitu oke itu ya teman-teman cara yang benar untuk menstater mobil l300 khususnya mobil diesel bagi teman-teman yang ingin mencoba ya enggak papa silahkan kalau enggak oke semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman disana khususnya di eh yang punya mobil l300 itu saja Oke sekian dari saya mobil taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati